memburu iblis jelit 34. Demikianlah, setelah menunggu sejenak Giyok Bin Tok Ong pun lalu menyerang lagi. Seperti yang dia lakukan terhadap Soe Tian Hai tadi, maka sekarang pun kakek iblis itu memergunakan pukulannya yang berbau wangi. Wuuus! Bau harum wangi menyebar dari telapak tangan Giyok Bin Tok Ong. Bau harum yang disertai hembusan angin berputar yang amat kuat. Liu Yangkun tergagap kaget. Namun demikian dengan cepat tubuhnya berkisar ke samping, hingga angin pukulan Giyok Bin Tok Ong gagal mengenai dirinya. Kemudian dengan jurus membelah laut memutar kemudi pemuda itu balas menyerang Giyok Bin Tok Ong. Sambil menyerang pemuda itu tetap waspada. Matanya selalu melirik terus ke tangan Giyok Bin Tok Ong yang menggegam peklektan. Demikianlah pertempuran berlangsung kembali dengan sengitnya. Masing-masing mengeluarkan jurus-jurus simpanannya. Mereka bertempur dengan tangkas dan cepat sehingga sebentar saja sepuluh jurus telah berlalu. Giyok Bin Tok Ong mulai cemas. Apa yang dinantikannya tak kunjung terlaksana. Liu yang kun tetap segar bugar. Sama sekali tak terlihat kalau pemuda itu terkena pengaruh racun Sian Hwe Atok. Sungguh gila. Tampaknya bocah ini kebal terhadap racun Sian Hwe Atok. Satu-satunya jalan kini tinggal peklektan saja Giyok Bin Tok Ong menggerut tuh. Hatinya panas bukan main sehingga tangannya yang memegang peklektan mulai gemetaran. Nah, kulihatkah sudah mulai gemetar ketakutan. Apakahkah sudah mulai berpikir untuk menyerah atau melarikan diri Liu yang kun sengaja mengejai agar supaya lawannya semakin menjadi marah dan lengah? Benar juga. Ejekan itu benar-benar membuat Giyok Bin Tok Ong tak bisa mengendalikan diri lagi. Tanpa memergunakan akal atau tipu muslihat lagi, kakek iblis itu lalu melontarkan pelektannya. Yap Kiong Li, Soe Tian Hai dan Soe Lian Chu terkesiap. Otomatis mereka berloncatan menjauhi arena. Bahkan mereka melompat memasuki halaman rumah keluarga Ui Bun Ting. Untuk itu Yap Kiong Li terpaksa harus memberi bantuan kepada Soe Tian Hai, karena pendekar sakti itu tak mampu meloncat lagi dengan baik. Racun Sian Hwe Atok itu seolah-olah telah melumpuhkan urat-uratnya. Bersamaan dengan mendaratnya kaki mereka di dalam tembok halaman rumah keluarga Ui Bun Ting, maka terdengarlah suara ledakan yang menggetarkan seluruh isi kota itu. Semburan dibu dan tanah tampak menjulang tinggi ke udara. Tembok halaman rumah Ui Bun Ting yang terbuat dari susunan batu bata merah itu bagaikan didorong oleh kekuatan yang maha dasyat. Terdengar suaranya yang gemuruh ketika tembok itu roboh ke dalam. Demikianlah beberapa saat lamanya tempat itu menjadi gelap gulita oleh debu dan asap yang tersebar kemana-mana. Sebaliknya di dalam kegelapan itu mulailah terdengar suara jerit dan tangis dari penduduk yang tinggal di sekitar tempat tersebut. Mereka berlarian keluar rumah untuk menyelamatkan diri. Mereka menyangka ada gempa bumi yang hendak menghancurkan rumah tinggal mereka. Meski sudah berada di dalam tembok, namun daya hentak dari ledakan peluru Giok Bin Tok Ong tersebut masih tetap terasa oleh Yap Tiong Li dan kawan-kawannya. Bahkan Soe Tian Hai yang keadaannya menjadi semakin lemah itu tampak terhuyung-huyung dan hampir terjatuh karenanya. Ayah Soe Lian Chu cepat memapah ayahnya, kemudian dibawa duduk di emperbangunan samping pendapa. Pada saat itu pula tiba-tiba sebuah benda jatuh di samping mereka. Benda itu seakan-akan jatuh dari atas langit. Berdebam keras bersama percikan barang cair yang sedikit membasai pakaian Soe Lian Chu. Lian Chu, apakah itu Soe Tian Hai berseru kaget? Ah, paling-paling batu atau gumpalan tanah yang terlempar akibat ledakan ini, Yap Tiong Li menyambung. Saya kira memang, ah, ayah mendadak Soe Lian Chu memekik keras sekali. Gadis itu menuding ke arah potongan kaki yang masih segar di dekatnya. Kemudian seperti orang yang terserang penyakit gatal gadis itu menggosok-gosok kulit dan pakaiannya yang terkena percikan barang cair tadi. Barang cair yang tidak lain adalah darah segar yang keluar dari potongan kaki tersebut. Potongan kaki. Oh, oh, pangeran tiba-tiba Yap Tiong Li terbelalak dan berdesah ketakutan. Bergegas pendekar dari istana itu Mi lesat keluar, menerobos kepulan debu dan asap yang masih bertebaran di luar tembok halaman itu. Dalam waktu yang hampir bersamaan, melesat pula di belakangnya tubuh Soe Lian Chu mengikutinya. Ternyata keduanya mempunyai perasaan yang sama yaitu mengkhawatirkan nasib Li Uyang Kun. Mereka tinggalkan begitu saja Soe Tiong Hai di halaman depan Ui Bun Ting. Karena gelap keduanya terperosok ke dalam lubang yang tercipta akibat letusan tadi. Meskipun tidak begitu dalam namun cukup membuat mereka kaget. Pangeran Pangeran Yap Tiong Li memanggil-manggil dengan gelisah. Tidak ada jawaban. Dia tidak ada di dalam kubangan ini, Soe Lian Chu berbisik di telinga Yap Tiong Li. Benar. Kita cari di luar arna Yap Tiong Li mengangguk. Mereka lalu melompat keluar. Sementara itu tebaran debu dan asap yang menggelapkan bekas arna itu telah semakin menipis ditiup angin, sehingga mereka berdua mulai bisa menyaksikan keributan atau kegemparan penduduk yang berlarian di jalan raya itu. Ah, kota ini menjadi gempar. Penduduk di kanan-kiri jalan ini menjadi ketakutan. Jangan-jangan tubuh Pangeran Li Uyang Kun dan Giyok Bintok Ong, yang terlempar dari arna ini, terinjak-injak oleh kaki mereka, Yap Tiong Li berkata gemetar. Oh, jangan bibir Soe Lian Chu tiba-tiba berdesah. Serat. Suaranya seperti tersekat di tenggorokan, sementara air matanya tiba-tiba juga meleleh membasahi pipinya. Yap Tiong Li tertegun. Dahinya berkerut. Di pandangnya wajah Soe Lian Chu yang putih-pucat itu beberapa saat lamanya. Mereka berdiri di bawah pohon peneduh jalan yang hampir rontok seluruh daun-daunnya terkena angin ledakan tadi. Mereka terpaksa menepi karena semakin banyak orang yang keluar dari rumah dan berlarian di jalan itu. Nona Soe. Nona menangis Soe Lian Chu tersentak kaget. Dengan gugup gadis itu mengusap matanya. Yap tai hiap, aku, desahnya kikuk. Sudahlah, Nona. Nona tak perlu bersedih dulu. Kak Ita belum. Menemukan jenazah pangeran Li Uyang Kun. Belum tentu pangeran meninggal dunia. Mari kita cari sekali lagi. Soe Lian Chu menghela nafas panjang. Kakinya melangkah ke tengah jalan lagi. Tapi baru dua tindak ia melangkah, tiba-tiba terasa ada setetes air yang jatuh membasai ujung hidungnya. Sekejap gadis itu terperanjat. Ia menyangkai rematanya menitik lagi. Namun ketika diusapnya air itu terasa liat dan berbau amis. Otomatis gadis itu melihat ke atas, ke dahan-dahan pohon yang hampir tak berdaun lagi. Dan tiba-tiba matanya terbeliat. Tangannya otomatis mencengkeram lengan Yap Kiong Li pula. Yap tai hiap, liat. Tubuh siapakah yang tersampir di atas cabang itu. Jangan-jangan, jeritnya sesat. Uwooh Yap Kiong Li berseru kaget pula. Pendekar dari istana itu lalu berkelebat ke atas dahan. Tangannya cepat menyambar tubuh manusia yang nyaris hancur di atas cabang pohon tersebut. Segumpal daging. Terlepas dari tubuh manusia itu dan jatuh ke bawah hampir menimpa Saulian Chu. Si siapakah, di Ayap Kiong Li bergumam seraya meletakkan tubuh manusia yang tidak utuh lagi itu di hadapan Saulian Chu. Mereka tidak segera bisa mengenali wajah manusia itu, karena hampir seluruh tubuh orang itu dibalut oleh gumpalan darah yang sudah mengental. Pakaian yang dikenakan orang itu pun juga sudah hancur pula di sana-sini. Lengket dengan darah. Tiba-tiba tubuh yang sudah tidak keruan macamnya itu bergerak-gerak, sehingga tentu saja Ayap Kiong Li dan Saulian Chu kaget setengah mati. Keduanya cepat berloncatan mundur. Dia, dia, masih hai hidup Saulian Chu berteriak, namun suaranya seperti tersangkut di kerongkongannya, ngeri. Bebang Sat. KKK kubunuh kakakau. KKK kubu, kubunuh kau bibir yang sudah robek dan tidak utuh lagi itu tiba-tiba bergumam dengan suara yang kurang jelas. Kemudian tubuh itu tampak bergerak untuk beberapa saat, lalu terdiam kembali. Tampaknya sekarang benar-benar telah mati. Dia, dia, Giyok bin Tokong. Dia bukan pangeran Li Uyang Kun mendadak Saulian Chu bersorak gembira. Benar. Nona benar. Tapi-tapi dimanakah pangeran Li Uyang Kun Yap Kiong Li berdasah gelisah? Aku ada di sini, Chi Yang Kun sebuah bayangan tiba-tiba melompat turun dari atas pohon itu pula. Sekejap saja Li Uyang Kun telah berdiri di depan mereka. Namun keadaan pemuda itu hampir tidak ada bedanya dengan keadaan Giyok bin Tokong. Pakainya nyaris hancur pula. Dan walaupun tubuh pemuda itu masih tampak utuh namun di sana-sini juga tampak luka-luka bakar dan lepotan-lepotan darah kental di sekujur tubuhnya. Bahkan rambutnya yang panjang itu sudah tidak bisa digelung lagi sekarang. Sebagian besar telah terbakar habis di dalam ledakan palektan itu. Namun demikian pemuda itu masih dapat tersenyum kepada Saulian Chu. Nona Soe, Pangeran, tiba-tiba Saulian Chu menjadi malu. Mukanya tertunduk dalam-dalam. Sementara itu di dalam kegembiraannya Yap Kiong Li juga merasa khawatir pula menyaksikan keadaan Li Uyang Kun. Pangeran, kau-kau terluka. Tidak. Cuma sedikit luka bakar di tanganku. Pek, lektan itu memang benar-benar dasyat. Mungkin tubuhku tadi akan hancur lebur pula kalau aku tak lekas-lekas berlindung di belakang tubuh Giyok Bintok Ong itu, dengan tenang Li Uyang Kun menjawab seraya mengawasi tubuh Giyok Bintok Ong yang telah binasa itu. Berlindung di belakang tubuh Giyok Bintok Ong? Yap Kiong Li bertanya bingung. Ya Li Uyang Kun mengangguk. Sejak mula aku bertempur dengan dia, aku memang tak pernah melupakan kata-kata Hang Gi Hiap So Tianhai, bahwa aku harus selalu menempel dia. Aku tak boleh terlalu jauh dari dia, agar dia tak beranimi lepaskan pelurunya. Kalaupun akhirnya ia nekat melepaskannya, maka dengan cepat pula aku dapat mengetahuinya. Itulah sebabnya aku tadi mengejek serta membakar hatinya, agar dia cepat-cepat melemparkan pelurunya tanpa perhitungan yang matang, sehingga aku dengan mudah dapat mematahkan. Bagaimana Kher Pangeran mematahkan lemparan pelurunya itu Yap Kiong Li mendesak. Li Uyang Kun tersenyum mengingat keberanian dirinya tadi. Keberanian yang sebetulnya sangat berbahaya bagi keselamatannya. Keberanian yang bisa merenggut nyawanya. Untung-untungan aku tadi menepiskan peluru itu dengan kebutan lengan bajuku. Sementara itu lenganku yang lain cepat menyambar tubuh Giyok Bintok Ong dengan ilmu Kim Ksiya Ihoatku. Kuringkus tubuh orang tua itu dan ku pergunakan sebagai perisai sehingga aku tidak langsung terkena daya ledak dari pek-klektan itu. Tanda petik. Oh ha, sungguh berbahaya sekali, Yap Kiong Li berdasah lega. Walaupun air mukanya menampilkan rasa ngerinya. Sementara itu para petugas keamanan kota mulai berdatangan ke tempat itu. Mereka mulai mengatur orang-orang yang berlarian di tengah jalan dan menanyakan sebab-sebab keributan itu. Kita tak usah berurusan dengan mereka. Kita hindari saja mereka. Marilah. Biarlah para petugas keamanan itu yang mengurus mayat Giyok Bintok Ong, Yap Kiong Li cepat-cepat membisiki Liu Yangkun dan So Lian Chu. Bagaimana dengan ayah So Lian Chu menukas? Tentu saja kita menemuinya dahulu. Mari. Bergegas mereka bertiga meninggalkan tempat itu. Mereka bertiga menyeberang jalan dan masuk ke halaman rumah keluarga Ui Bun Ting. So Tianhai masih tetap duduk di tempatnya. Pendekar besar itu segera berdiri menyambut mereka. Tampaknya dia telah berhasil mengatasi racun yang menyerang tubuhnya. Saudara Yap, bagaimana? Apa yang telah terjadi? Tidak apa-apa, Saudara So. Pangeran Liu Yangkun selamat. Giyok Bintok Ong sendirilah yang menjadi korban dari peluru mautnya itu. Sekarang kita semua harus cepat-cepat pergi dari tempat ini karena para petugas keamanan kota ini sudah mulai berdatangan kemari. Kita tak perlu berurusan dengan mereka. Tapi, bukankah kau bisa memberi keterangan kepada mereka? Ya, tapi terlalu banyak membuang waktu nanti. Apalagi aku sedang mengemban tugas penting sekarang. Marilah. Lebih baik kita tinggalkan kota ini cepat-cepat. Kemana So Tianhai bertanya? Tentu saja ke Chin An. Bukankah Nyonya So berada di sana? Kita bawa pangeran Liu Yangkun ke sana agar segera mendapatkan pengobatan dari Nyonya So. Tanda petik. Oh So Tianhai berdesah sambil mengangguk. Angguk. Tapi-tapi bagaimana dengan Cici Tuwilan dan Ui Chiang? Bun So Lian Chu menyela. Apakah kita tidak berangkat saja bersama-sama dengan mereka? Bukankah mereka juga akan kembali ke Chin An pula? Yap Kiong Li memandang So Lian Chu sekejap. Nona semakin cepat pangeran Yangkun memperoleh pengobatan akan semakin baik. Waktu kita tinggal sedikit saja, karena besok malam pesta perkawinan Ui Chiang Bun telah tiba. Pada saat itu semuanya akan menjadi es ibuk sehingga Nyonya So juga tidak akan mempunyai banyak kesempatan lagi untuk mengobati pangeran Liu Yangkun. Akan tetapi apabila kita berangkat sekarang, maka sebelum tengah hari besok kita akan sudah berada di Chin An. Masih ada waktu beberapa saat untuk meminta Nyonya So untuk mengobati pangeran Liu Yangkun katanya kemudian. So Lian Chu menundukkan kepalanya. Ia memahami jalan pikiran Yap Kiong Li. Tapi ia juga tak bisa berpangku tangan begitu saja melihat keadaan Tuwilan, sahabatnya. Apalagi ia seperti melihat sesuatu yang aneh pada diri sahabatnya itu. Kalau begitu, kalau begitu, biarlah aku tinggal dulu di sini. Aku akan segera menyusul bila cici Tuwilan sudah sehat. Boleh bukan gadis sayu itu akhirnya berkata seraya menoleh kepada ayahnya. Sebenarnya So Tian Hai sendiri tak tega meninggalkan putrinya. Selain ia sendiri belum hilang rasa rindunya ia juga takut anaknya itu akan pergi meninggalkan dirinya lagi. Tapi di lain pihak pendekar sakti itu juga menyadari pula akan kepentingan Yap Kiong Li, sahabatnya itu. Tanpa dirinya mungkin Chu Bu Wee Hang takkan bersedia mengobati Liu Yangkun. Apa boleh buat? Pendekar besar itu terpaksa mengorbankan kepentingan pribadinya dahulu. Apalagi kalau diingat bahwa pertemuan dengan putrinya itu juga atas jasa Yap Kiong Li pula. Oleh karena itu dengan berat hati terpaksa So Tian Hai meluluskan permintaan putrinya untuk tinggal lebih dahulu di kota itu. Tapi kau harus cepat-cepat menyusul aku ke kota Chin An pesan pendekar sakti itu tegas. Demikianlah. Yap Kiong Li bersama Liu Yangkun berangkat ke kota Chin An dengan Hang Gi Hiap So Tian Hai. Mereka bertiga menerobos keributan orang-orang di jalan raya yang ketakutan akibat ledakan peluru pek-klektan tadi. Beberapa kali pangeran Liu Yangkun masih saja berhenti dan menoleh, seakan-akan tidak tega meninggalkan So Lian Chu. Marilah, pangeran. Pangeran tidak usah cemas, So Lian Chu bisa menjaga dirinya. Tanda petik, So Tian Hai yang sedikit banyak juga mengetahui hubungan putrinya dengan pangeran itu beberapa kali juga menenangkan hati Liu Yangkun. Oh, maaf, maaf, pemuda itu menjawab dengan paras muka merah. Beberapa kali mereka bertiga berpapasan dengan petugas-petugas keamanan kota. Bahkan di depan pintu gerbang kota sebelah barat mereka juga bertemu dengan seragu pasukan berkuda yang lengkap dengan persenjataan mereka. Mereka berbaris menjaga pintu gerbang kota yang telah ditutup rapat. Mereka adalah pasukan berkuda dari kota raja yang ditempatkan di kota ini. Sulit untuk melewati mereka, Yap Kiong Li cepat memberi keterangan sebelum teman-temannya bertanya. Kita terobos saja Liu Yangkun mengusulkan. Ah, tidak enak rasanya. Mereka adalah prajurit-prajurit adikku. Lebih baik kita menghindar dan mencari jalan yang lain. Kita mi lompati tembok saja di tempat yang sepi, Yap Kiong Li tidak setuju. Tapi, aku belum bisa mengerahkan tenagaku, saudara Yap, So Tian Hai tiba-tiba berkata. Yap Kiong Li dan Liu Yangkun terkejut. Jadi, saudara So belum terbebas dari racun Sian Hwe atau itu Yap Kiong Li tersentak kaget. Belum sepenuhnya. Aku hanya bisa menahan dan membatasi daya serangnya saja. Racun itu tetap bercokol di dalam darahku, So Tian Hai menerangkan. Oh oh oh. Kalau begitu, eh, bagaimana ini, pangeran Yap Kiong Li berdasas raya menoleh ke arah Liu Yangkun. Dapatkah pangeran mengobati So Tai Hiap dulu? Tentu. Tentu saja. Marilah kita cari tempat yang baik dengan gugu Pliu Yangkun mengiakan. Mereka lalu berbelok menyusuri jalan di samping tembok kota. Namun di mana-mana mereka bersuah dengan para penduduk yang berlarian dari rumahnya. Tampaknya ledakan itu benar-benar membangunkan seluruh penduduk kota ini. Rasanya sampai pagi pun kita takkan mendapatkan tempat yang sesuai dengan keinginan kita. Kita memang harus keluar dari dalam tembok kota. Tanda petik. Akhirnya Yap Kiong Li berkata kesal. Benar. Kita bantu So Tai Hiap untuk mi loncati tembok kota itu, Liu Yangkun membenarkan. Bagaimana, Tai Hiap? Apakah Tai Hiap setuju? Baiklah. Aku tidak berkeberatan, jawab pendekar ternama itu kemudian. Yap Kiong Li dan Liu Yangkun merasa lengga. Di tempat yang agak terlindung keduanya lalu menarik lengan So Tian Hai untuk dibawa melompat ke atas tembok kota. Hampir saja kaki So Tian Hai terpeleset. Tapi dengan cepat pula tangan Liu Yangkun dan Yap Kiong Li menahannya. Di luar tembok mereka lalu berlari menyusup ke dalam gelap. Dengan hati-hati mereka menerobos hutan, kemudian di tempat yang agak lapang, namun cukup tersembunyi dan jauh dari tembok kota, mereka bertiga berhenti. Liu Yangkun lalu meminta kepada So Tian Hai untuk duduk bersilah agar dapat dia obati. So Tian Hai tidak menolak. Pendekar itu tampak percaya sepenuhnya kepada Liu Yangkun. Dia cuma berdesah pendek ketika melihat ke langit yang mulai bersinar terang. Sebentar lagi pagi akan tiba. Kuharap kita tidak terlalu lama di tempat ini, katanya perlahan seperti kepada dirinya sendiri. Tidak, So Tai Yap. Pengobatan ini hanya sebentar. Tak lebih dari sepeminuman teh saja, Liu Yangkun menerangkan. Kemudian Liu Yangkun merogoh saku di bawah ikat pinggangnya. Dikeluarkannya mustika inti racunnya. Untunglah benda itu tidak hilang atau terlempar dari sakunya ketika terjadi ledakan tadi. Dan sungguh beruntung pula bagi dia karena benda pusaka itu tidak ia taruh di saku bajunya. Coba kalau benda itu ia tempatkan di dalam saku bajunya, niscaya benda tersebut telah lenyap bersama bajunya tadi. Benar juga apa yang dikatakan oleh Liu Yangkun. Dengan pertolongan mustika inti racunnya maka racun yang berada di dalam tubuh So Tian Hai itu segera hilang. Dengan dorongan tenaga dalam Liu Yangkun yang tersalur melalui potok cu tersebut, serta ditunjang oleh tenaga dalam So Tian Hai sendiri, maka racun siantok hawe apun segera menguap keluar dari dalam tubuh So Tian Hai. Meskipun demikian ternyata langit benar-benar telah menjadi terang. Dan mereka pun mulai dapat melihat kawannya dengan jelas. Liu Yangkun telah melepaskan telapak tangannya dari punggung So Tian Hai. Sementara Yap Kiong Li memandang putra junjungannya itu dengan pandangan kagum. Namun ketika terpandang olehnya keadaan baju dan rambut pangeran tersebut, hatinya menjadi geli. Pangeran itu kini tak lebih seperti seorang pengemis gelandangan akibat ledakan palektan tadi. Sama sekali pemuda itu tak kelihatan sebagai seorang pangeran yang gagah perkasa. So Tian Hai yang telah terhindar dari keganasan racun siantok hawe itu juga telah membuka matanya pula. Perlahan. Lahan ia membalikan tubuhnya, lalu dipandangnya wajah pangeran Liu Yangkun yang masih amat muda itu dengan kagumnya. Dan pandangannya itu segera terhenti pada baju atau rompi kulitulari yang melekat di dada Liu Yangkun. Sejenak matanya terbeliak heran. Terima kasih, pangeran. Tapi, ehem, bolahkah aku bertanya sedikit? Akhirnya pendekar sakti itu berkata. Liu Yangkun menarik napas panjang. Tangannya menyeka keringat yang mengalir di atas dahinya, lalu matanya terbuka mengawasi wajah So Tian Hai pula. So Tai Hiap hendak bertanya tentang apa So Tian Hai menunjuk ke arah poto acu dan baju kulitulari yang ada pada Liu Yangkun. Tampaknya kedua buah benda itu adalah pusaka-pusaka yang tak ternilai harganya. Ehem, bolahkah saya mengetahui namanya? Ah tiba-tiba Liu Yangkun berdesah murung. Kepalanya tertunduk. Matanya memandang mustika inti racun dan baju kulitulari yang ada pada dirinya itu lama sekali. So Tian Hai menjadi haran. Ia tak tahu mengapa tiba-tiba Liu Yangkun itu menjadi murung. Otomatis ia menoleh kepada Yap Kiong Li. Dan pendekar dari istana itu segera maju pula untuk memberi keterangan. Maaf, Saudara So. Sudah ku ceritakan dengan singkat tadi, bahwa pangeran Liu Yangkun telah kehilangan masa lampaunya. Itulah sebabnya kenapa kami buru-buru hendak menemuinya So. So Tian Hai mengerutkan keningnya. Seperti tidak percaya ia memandang kepada Liu Yangkun. Sungguh mengherankan sekali. Mengapa ada juga orang lain yang terkena musibah seperti aku dulu? Aneh. Benar, Saudara So. Itu pula sebabnya kenapa kami ingin meminta pertolongan Yonya So. Dahulu Saudara So juga bisa disembuhkan oleh Yonya So. So Tai Hiap, tolonglah aku. Bantulah aku agar So Hujin, Yonya So, mau mengobati penyakitku ini, Liu Yangkun meminta pula. So Tian Hai tersenyum. Tentu. Tentu. Pangeran telah menolong aku, maka sudah sewajarnya lah kalau aku juga menolong pangeran pula. Nah. Marilah kita berangkat sekarang. Mumpung hari telah terang. Tapi, apakah kesehatanmu sudah pulih kembali? Saudara So Yap Kiong Li bertanya. Lagi-lagi So Tian Hai tersenyum. Jangan takut. Aku benar-benar sudah sehat kembali, paling-paling tinggal melemaskan otot-ototku saja. Jawabnya kemudian seraya beranjak mendahului Yap Kiong Li dan Liu Yangkun. Liu Yangkun saling pandang dengan Yap Kiong Li. Mereka berdua segera melangkah pula mengikuti So Tian Hai. Tapi kita harus segera mencari baju baru untuk mengganti pakaian pangeran itu. Pangeran tak layak mengenakan pakaian seperti itu, sambil berjalan Yap Kiong Li berkata kepada Liu Yangkun. Ah, itu mudah nanti. Tanpa baju pun aku tak merasa risih atau dingin, Liu Yangkun cepat menjawab. Ya, tapi Yap Kiong Li tetap pada pendiriannya. Demikianlah mereka bertiga berjalan terus ke arah barat. Mereka melewati jalan besar yang semakin lama semakin sering menerobos hutan belukar yang sunyi dan jarang dilalui. Orang dan tanah yang mereka pijak pun semakin ke barat kelihatan semakin kekuning-kuningan pula warnanya. Kita sudah tidak jauh lagi dari aliran sungai Wong Ho, Hong Gi Hiap So Tian Hai berkata. Ya, dan kita pun akan segera lewat pula di perkampungan penduduk yang padat kembali, Yap Kiong Li mengiakan. Dan, sebenarnya aku ingin makan dan beristirahat. Sudah sehari semalam mataku tak terpicinkan sama sekali, Liu Yangkun berkata pula. Yap Kiong Li menoleh dengan cepat. Tapi kita tidak mempunyai banyak waktu lagi, pangeran. Kita sudah harus tiba di Chin'an sebelum tengah hari nanti. Selewatnya waktu itu, Nyonya So sudah tidak mempunyai banyak kesempatan lagi. Apalagi kalau rombongan Ui Bun Ting sudah tiba pula dari kota La Ye In, sergahnya. So Tian Hai tertawa. Ah, mengapa saudara Yap berpikiran demikian? Kita tak perlu tergesa-gesa. Biarlah pangeran Liu Yangkun beristirahat bila dia memang menginginkannya. Tentang istriku nanti, biarlah aku yang mengaturnya. Ah, terima kasih, terima kasih pendekar dari istana itu bernapas lega. Demikian pula dengan Liu Yangkun. Semakin lama mereka semakin banyak melihat lahan-lahan pertanian. Dan mereka pun semakin sering pula melihat atau berpapasan dengan para petani yang hendak mengerjakan sawahnya. Nah, pangeran sudah melihatnya sendiri, bukan? Setiap orang yang berpapasan dengan kita tentu memandang kepada pangeran dengan pandangan heran. Pangeran memang harus cepat-cepat mengenakan pakaian yang pantas, Yap Tiong Li bergurau. Ya, kelihatannya semua orang menganggapku gila, Liu Yangkun tertawa. Ketika mereka memasuki dusun yang pertama, yang mula-mula mereka cari adalah pasar. Yap Tiong Li segera berputar-putar mencari pakaian yang cocok untuk Liu Yangkun. Dipilihnya baju yang berpotongan longgar, yang mempunyai kancin berderet-deret di bagian depannya. Baju itu sangat cocok dan serasi untuk potongan tubuh Liu Yangkun. Apalagi ketika Yap Tiong Li menambahkan topi atau tutup kepala di kepala Liu Yangkun. Pemuda itu semakin tampak-tampan berwibawa. Nah, sekarang pangeran tidak usah merasa malu lagi pergi ke sebuah pesta pernikahan, pendekar dari istana itu memberi komentar. Tiong Li tersenyum pula. Diam-diam ia merasa kagum juga kepada pangeran muda itu. Sakti, tampan dan rendah hati. Padahal ia seorang pangeran yang berkedudukan tinggi serta kaya raya. Tak mengherankan bila Tiong Li sampai jatuh cinta kepadanya. Tapi Lian Ji sudah mengenalnya sejak ia masih berkelana sebagai orang biasa. Sebelum pangeran ini diakui sebagai putra Hang Siang katanya kemudian di dalam hati. Demikianlah, setelah makan pagi sekedarnya mereka lalu melanjutkan lagi perjalanan mereka. Mereka tidak jadi beristirahat di tempat itu karena pangeran Liu Yangkun tidak ingin mengecewakan hati Yap Kiong Li. Jalan yang mereka lalui bukan main ramainya. Kuda, kereta, gerobak dorong ataupun pejalan kaki tampak hilir mudik di jalan itu. Heran. Bukankah tempat ini cuma sebuah kampung kecil saja? Kenapa ramainya bukan main pangeran Liu Yangkun bertanya heran? So Tianhai dan Yap Kiong Li menoleh sambil tersenyum. Apakah pangeran belum pernah lewat di tempat ini? So Tianhai bertanya. Belum, Liu Yangkun menjawab cepat. Kampung ini sudah dekat dengan tempat penyeberangan. Dan tempat penyeberangan di sini adalah tempat penyeberangan yang paling baik dan aman untuk daerah-daerah di sekitar tempat ini. Maka tidaklah mengherankan bila semua pedagang dan pejalan kaki yang hendak pergi ke barat berkumpul di tempat ini. Sebentar lagi akan dapat kita lihat betapa ramainya tempat penyeberangan itu, Yap Kiong Li kemudian memberi keterangan. Oh oh Liu Yangkun mengerti. Memang benar. Semakin dekat dengan sungai, jalan itu semakin ramai pula. Rumah-rumah penduduk pun semakin berdesak-desak pula. Berpuluh-puluh gerobak maupun kereta tampak berderet-deret di pinggir jalan, menunggu giliran untuk diseberangkan. So Tianhai dan Yap Kiong Li kelihatan mengerutkan dahinya juga. Tempat penyeberangan ini memang selalu ramai. Namun hari ini rasa-rasanya memang berbeda. Belum pernah kulihat antrian kereta dan gerobak sepanjang ini. Malam tadi ketika aku lewat di sini suasana juga belum seperti ini HMM ada. Apa sebenarnya hari ini Hang Gi Hiap So Tianhai bergumam perlahan? Baiklah kita tanyakan saja kepada pemilik gerobak dan kereta itu. Kita tentu akan mendapatkan jawaban, Yap Kiong Li menyaut. Yap Kiong Li lalu mendekati salah seorang pengendara kereta itu. Seorang lelaki setengah tua yang rambutnya sudah banyak ubannya. Lopet. Sungguh mengherankan sekali, mengapa hari ini banyak sekali orang yang hendak menyeberang ke arah barat? Apakah ada sesuatu di sebelah barat sana? Pengendara kereta itu tersentak bangun dari lamunannya. Dengan gugup ia mengawasi rombongan Yap Kiong Li. Paras mukanya kelihatan mendongkol karena merasa terganggu istirahatnya. Kalian orang mana? Mengapa sampai tak tahu kalau hari ini ada pesta perkawinan di kota Chinan katanya kaku? Perkawinan? Oh, benar. Ya ya, tentu saja kami sudah mengetahuinya. Tapi, apakah semua kereta dan gerobak ini hendak kesana Yap Kiong Li bertanya lagi? Tentu saja. Mereka semua adalah tamu-tamu yang diundang oleh ketua T. Yam Jong Pai itu, pengendara kereta itu menjawab semakin kesal. Oh, kalau begitu? Ah, sudahlah. Aku mau beristirahat pengendara kereta yang semalaman kurang tidur itu mendengus marah seraya merebahkan punggungnya di sandaran kereta. Matanya tertutup dan tak mempedulikan Yap Kiong Li lagi. Pendekar dari istana itu menarik napas panjang. Hampir saja harga dirinya tersinggung, untunglah pada saat yang sama dari belakang kereta tiba-tiba muncul seorang lelaki gagah berpakaian rapi dan bagus. Di belakang lelaki gagah itu muncul pula dua orang pengawal berpakaian ringkas-ringkas. Semuanya membawa tombak panjang. Begitu datang lelaki gagah itu segera menegur pengendara kereta tersebut. Ah, siang. Kenapa kau berteriak-teriak? Ada persoalan apa? Pengendara kereta tua itu segera meloncat turun dengan kagetnya. Wajahnya kelihatan kecut dan ketakutan. Maaf. Maaf, siyaoya. Saya, saya tidak bermaksud mengganggu istirahat nyonya, katanya gugup sambil melirik ke dalam kereta. Orang-orang inilah yang mengganggu saya dengan pertanyaan-pertanyaannya. Lanjutnya kemudian seraya menuding Yap Kiong Li beserta Soe Tian Hai dan Liu Yang Kun. HMM halelaki gagah itu mendengus, lalu berpaling mengawasi Yap Kiong Li. Matanya kelihatan galak ketika menentang mata pendekar dari istana itu. Diam-diam Yap Kiong Li merasa lega karena tidak dikenali orang. Namun demikian hatinya merasa khawatir juga ketika orang itu tiba-tiba mengalihkan pandangannya kepada Hong Gi Hiap Soe Tian Hai. Pendekar Soe itu terlalu dikenal di dunia persilatan. Jangan-jangan orang itu mengenal Hong Gi Hiap Soe Tian Hai sehingga perjalanan mereka menjadi terhambat karenanya. HMM, Cui datang dari mana? Dan ada keperluan apakah sehingga Cui harus berselisih kata dengan pengendara keretakutannya lelaki gagah itu seperti tidak mengenal kepada Soe Tian Hai pula. Sekali lagi Yap Kiong Li menghela nafas lega. Maaf, sebenarnya kami tak bermaksud mengganggu pengendara kereta tuan. Kami cuma ingin bertanya saja tentang sesuatu hal kepadanya, yaitu tentang kereta dan gerobak yang berderet-deret panjang ini. Apa sebenarnya yang telah terjadi? Tidak biasanya terjadi hal-hal seperti ini sebelumnya. HMM, cuma itu saja lelaki gagah itu menegaskan. Wajahnya seperti kurang percaya. Ya, memang hanya itu akhirnya Yap Kiong Li merasa kesal pula. Lelaki gagah itu mengerutkan dahinya. Agaknya ia juga kurang senang dengan jawaban Yap Kiong Li itu. Nah, kalau begitu Cui tak usah mengganggu dia lagi. Bukankah Cui sudah memperoleh jawabannya? Kini biarlah orangku itu beristirahat, katanya kemudian dengan nada dingin. Hampir saja Liu Yangkun melompat menghajar mulut lelaki gagah itu. Untunglah Hanggi Hiap So Tianhai yang berada di sampingnya cepat menahannya. Yap Kiong Li cepat membalikan tubuhnya. Matanya menatap Liu Yangkun. Mulutnya tersenyum. Marilah kita meneruskan perjalanan ajaknya kemudian. Seolah-olah tak ada kejadian apa-apa. So Tianhai tersenyum pula. Senyum kagum menyaksikan ketenangan kawannya. Marilah, pangeran pendekar sakti itu berbisik ke telinga Liu Yangkun kemudian menarik lengan pemuda itu dan mengajaknya pergi dan tempat itu. Liu Yangkun terpaksa menurut. Walaupun hatinya masih terasa panas, namun ia tak bisa ikut campur. Ternyata Yap Kiong Li sendiri tak merasa tersinggung atas perlakuan orang itu. Tapi belum juga ada sepuluh langkah mereka berjalan. Mendadak terdengar suara jerit lelaki gagah tadi di belakang mereka. Sebuah jerit yang mengungkapkan perasaan kaget dan kemarahan. Otomatis mereka bertiga menoleh. Dan mereka terbelalak kaget ketika menyaksikan lelaki gagah itu memeluk dan mengeluarkan mayat seorang wanita dari dalam keretanya. Mayat seorang wanita muda yang hampir tidak tertutup pakaian sama sekali. Liu Yangkun bertiga cepat berbalik kembali. Bahkan Yap Kiong Li cepat melemparkan baju luarnya untuk menutupi tubuh molek itu. Sementara itu orang-orang yang berada di sekitar tempat tersebut telah berlarian datang pula mendengar jeritan lelaki gagah tadi. Namun orang-orang itu segera bubar kembali ketika lelaki gagah itu tiba-tiba berdiri dan berteriak keras sekali. Pergi Yui Yui. Liu Yangkun bertiga terpaksa melangkah mundur pula. Namun langkah mereka segera terhenti tak kalah lelaki gagah itu menuding ke arah mereka. Hei, kalian bertiga jangan lari. Kalian harus mengganti nyawa istriku. Pengawal tangkap mereka teriak lelaki gagah itu. Kedua orang pengawal bersenjatakan tombak panjang itu segera meloncat menghadapi Liu Yangkun bertiga. Gerakan mereka cukup gesit, menandakan bahwa mereka berdua memiliki cukup kepandaian pula. Tapi dengan sikapnya yang masih tetap tenang Yap Kiong Li mengawasi teman-temannya. HMM, tampaknya kita bertiga dituduh sebagai pembunuh dan pemerkosa istri orang. Sungguh jelek sekali nasib kita, katanya bergurau. Pembunuh dan pemerkosa Soe Tian Hai dan Liu Yangkun berdesa hampir berbareng. Keduanya memandang Yap Kiong Li dengan kening berkerut. Benar. Menurut keadaan mayat wanita itu ia tentu telah diperkosa sebelum dibunuh. Dan karena kita tadi berada di tempat ini, bahkan telah bertengkar dengan pengendara kereta itu pula, maka kitalah yang dicurigai oleh suaminya. Tapi kita baru saja datang. Dan kita bertiga tidak pernah berbuat apa-apa di sini Liu Yangkun menggeram penasaran. Yap Kiong Li mengangguk hormat. Ya, tapi tak seorang pun mau percaya kepada kita. Apalagi orang itu katanya. Sambil menuding lelaki gagah beserta pengawalnya. Jangan banyak cakap. Menyerah sajalah kepada kami. Kalian tidak akan bisa berbuat apa-apa di depan siyao cungcu. Kami salah seorang pengawal bertombak itu mengancam seraya menyabatkan ujung tombaknya kepada Yap Kiong Li. Sementara pengawal yang seorang lagi segera menerjang Soe Tianhai pula. Tampaknya mereka berdua sangat memandang enteng kepada Liu Yangkun, karena pangeran itu berusia paling muda di antara lawan-lawan mereka. Tapi tentu saja Yap Kiong Li dan Soe Tianhai dapat mengelahkan serangan tersebut dengan mudahnya. Bahkan kalau mau, kedua pendekar sakti itu bisa saja membunuh kedua pengawal tersebut dalam sekali pukulan. Namun mereka tidak ingin melakukannya, karena mereka justru ingin mengetahui masalahnya terlebih dahulu. Yang kemudian dilakukan oleh kedua pendekar itu hanyalah mengelak dan menghindar saja dari serangan kedua orang pengawal itu. Bahkan Hong Gi Hiap Soe Tianhai yang mengenakan mantel pusaka warisan Beit Boong itu sama sekali juga tak ingin memamerkan keampuhan mantel pusakanya tersebut. Sambil berloncatan Hiap Kiong Li berusaha menyelidiki asal-usul lawannya. Sia Wacung Chu? Eh, apakah tuanmu itu seorang kepala kampung? Tanya pendekar dari istana itu kepada lawannya. Pengawal yang belum sadar akan kelemahannya itu semakin ganas mempermainkan tombaknya. Bahkan pengawal itu mengira kalau Hiap Kiong Li mulai jerih terhadap majikannya. Hahaha, kau mulai takut rupanya. Ketahuilah. Majikan kami itu adalah Siaw Tong Jin, yang mendapat julukan Sintung, si tongkat sakti, penguasa 13 kampung nelayan di pantai Shantung Timur serunya sombong. Oh Oh Hiap Kiong Li dan Soe Tianhai pura-pura berdesah kagum. Dan harap kau ketahui pula bahwa majikanku itu ikut tertulis pula namanya di dalam buku rahasia yang menghebohkan itu pengawal itu semakin tinggi menyombongkan majikannya. Heh, ikut termasuk di dalam buku rahasia Yap Kiong Li betul-betul kaget. Otomatis matanya mengerling kepada Hang Gi Hiap, Soe Tianhai. Ya, majikanku itu tertulis pada urutan yang ke-64. 64 sekali lagi Yap Kiong Li berdesah, namun kali ini sambil mengulung senyum. Tentu saja pendekar dari istana itu tahu pula tentang daftar di dalam buku rahasia itu. Bahkan habarnya namanya sendiri juga ikut tertulis pula di urutan yang ke-14. Namun demikian baru kali ini dia mendengar bahwa urut-urutan nomor tersebut mencapai lebih dari 50. Saudara Soe. Betulkah urut-urutannya sampai sekian? Banyaknya akhirnya pendekar dari istana itu bertanya kepada sahabatnya. Tak terduga pendekar sakti yang menempati urutan ke-5 itu tertawa keras. Wah, mana aku tahu. Aku belum pernah melihat buku itu. Tanda petik. Demikianlah sambil bercakap dan bergurau kedua sahabat itu milayani serangan tombak lawannya. Mereka tetap tidak mau membalas dan hanya menghindar saja kesana kemari, sehingga lambat laun lawan mereka menjadi sadar sendiri akan kelemahannya. Tapi untuk melangkah mundur dari arna kedua orang pengawal itu merasa takut. Takut kepada majikannya, Xiao Chung Chu. Sementara itu Xiao Chung Chu sendiri telah menempatkan mayat istrinya ke dalam kereta kembali. Dengan wajah beringas penuh dendam ia melangkah mendekati arna pertempuran. Minggir, biar aku sendiri yang menghadapi mereka serunya lantang kepada pengawalnya. Kedua pengawal yang sudah mandi keringat itu cepat-cepat mundur meninggalkan arna. Mereka benar-benar kehabisan nafas. Panggilan untuk keluar dari arna itu sungguh sangat melegakan mereka. Chung Chu, hati-hati. Mereka lihai sekali kedua orang pengawal itu memberi peringatan. Diam. Jaga kereta itu hardik Xiao Tong Jin. Kepala kampung yang masih muda itu lalu menghampiri Yap Kiong Li dan Seo Tian Hai. Tangan kanannya telah memegang sebuah tongkat besi sepanjang satu depa. Warnanya hitam mengkilat. Yap Kiong Li dan Seo Tian Hai terkejut melihat tongkat itu. Mereka mengenal ciri-ciri tongkat tersebut. Xiao Chung Chu, tahan dulu tiba-tiba Hang Gi Hiap So Tian Hai berseru. Huh, ada apa? Kalian mau menyangkal lagi Xiao Tong Jin menggeram. So Tian Hai menghela nafas. Tiba-tiba sikap pendekar sakti itu berubah keras. Matanya mencorong berwibawa. Xiao Chung Chu. Coba jawab. Apa hubunganmu dengan Tia Tung Kai Pang pendekar itu tiba-tiba pula membentak. Sungguh mengherankan begitu nama perkumpulan pengemis itu disebutkan oleh Seo Tian Hai, maka Xiao Tong Jin tampak kaget sekali. Matanya terbeliak lebar, seolah menentang mata Seo Tian Hai dengan tegangnya. Kau mengenal ciri perguruanku? Siapakah? Kalian serunya sedikit gugup, sehingga kesan kegarangan dan kebengisannya menjadi berkurang. So Tian Hai tersenyum. Xiao Chung Chu tak perlu kaget. Ciri tongkatmu itu sangat mudah dikenali. Bahkan melihat panjangnya, aku bisa menduga bahwa kau bukan murid Tia Tung Lokai, tetapi murid Tia Tung Hang Kai. Xiao Tong Jin semakin terperanjat. Kau, kau siapa gramnya kemudian dengan mati melotot. Seo Tian Hai terdiam dan tak segera menjawab pertanyaan itu. Sekilas matanya melirik kepada Yap Tiong Li, kemudian menarik napas panjang sekali. Baru sesaat kemudian setelah tidak ada reaksi dari sahabatnya itu, ia menjawab. Namaku, Seo Tian Hai. Aku sudah kenal baik dengan burumu. Bahkan aku juga sudah bersahabat rat dengan Kehsim Xiao Hiap, orang yang sangat dihormati Tia Tung Kaipang. So Tian Titik Hai. Kau, Hang Gi Hiap Seo Tian Hai yang tersohor di dunia persilatan itu Xiao Tong Jin berseru tak percaya. Lagi-lagi Seo Tian Hai hanya tersenyum tanpa menjawab. Pendekar sakti itu hanya menggerakkan jari telunjuknya yang sebelah kanan untuk menuding tongkat. Xiao Tong Jin. Cus, taas. Serangkum angin raja menerjang tongkat itu. Tongkat besi itu terlempar dari tangan Xiao Tong Jin. Sementara kepala kampung yang masih muda itu tampak terbelalak kesakitan. Demikianlah, selagi kedua temannya menghadapi Xiao Tong Jin dan pengawalnya, maka Liu Yang Kun sendiri tampak sibuk bercakap-cakap dengan seorang penonton di pinggir arena. Pemuda itu bergabung dengan para penonton karena ia merasa bahwa kedua temannya itu akan dapat mengatasi persoalan mereka dengan baik. Eh, apa sebenarnya yang terjadi? Mengapa mereka berkelahi pangeran muda itu pura-pura bertanya. Seorang nelayan tua yang baru saja datang di samping Liu Yang Kun menjawab, entahlah. Aku juga tidak tahu. Aku baru saja datang. Kata orang di sini baru saja terjadi pembunuhan dan perkosaan. Pembunuhan dan perkosaan? Begitulah. Sungguh memprihatinkan sekali. Aku baru saja datang dari pinggir sungai. Di sana juga ada peristiwa seperti ini. Di pinggir sungai. Di sana juga ada peristiwa perkosaan dan pembunuhan Liu Yang Kun tersentak kaget. Ya. HMMH. Entahlah, akhir-akhir ini memang banyak sekali tindak kejahatan di kampung ini. Dalam waktu dua hari saja telah terjadi empat kali peristiwa pembunuhan dan perkosaan. Bahkan malah menjadi lima kali bila ditambah dengan peristiwa di tempat ini. Gila. Mengapa demikian? Apakah tidak ada petugas keamanan yang menangani masalah ini? Petugas keamanan nelayan tua itu menyeringai kecut. Di kampung ini tidak ada petugas keamanan. Kalaupun ada, mereka juga takkan bisa mengatasinya. Pelaku-pelaku kejahatan itu adalah orang-orang persilatan yang mampu terbang seperti burung. Tanda petik. Maksud lopek? Nelayan tua itu memandang Liu Yang Kun sekejap. Anak muda kau tentu bukan orang sini. Liu Yang Kun mengangguk. Nah, ketahuilah. Sudah beberapa hari ini banyak orang berbondong-bondong lewat di kampung ini. Sebagian besar dari mereka adalah orang-orang persilatan. Habarnya mereka hendak menghadiri pesta perkawinan besar di kota Chin'an. Kedatangan mereka di kampung kecil ini ternyata juga membawa bencana pula. Di antara mereka terdapat penjahat-penjahat yang suka memperkosa dan membunuh orang, seperti yang kau lihat di tengah arna itu. Siapa yang akan menyangka kalau mereka itu penjahat? Lopek maksudkan kedua orang gagah yang sedang berhadapan dengan si pemilik kereta itu? Nelayan tua itu mengangguk. Ya, tidak kita sangka bukan? Kurang ajar. Mereka bukan penjahat. Mereka kawanku tiba-tiba Liu Yang Kun menggeram. Apa-apa? Oha Nelayan tua itu berdesah ketakutan dan tiba-tiba saja ia lari meninggalkan tempat itu. Akibatnya orang-orang di sekeliling mereka pun juga ikut-ikutan lari pula, sehingga Liu Yang Kun tertinggal sendirian di tempat tersebut. Gila pemuda itu tersenyum. Sementara itu perkelahian di dalam arna benar-benar telah berhenti. Xiao Tong Jin sudah yakin benar bahwa yang ia hadapi adalah Hang Gi Hyap. So Tian Hai, tokoh nomor lima di dalam buku rahasia itu dan karena itu ia sudah tidak berani berkutik lagi. Nah, Xiao Chung Chu. Apakah kau masih menyangka bahwa kami yang mencelakakan istrimu akhirnya Hang Gi Hyap So Tian Hai mendesak kepala kampung itu? Oh, tidak, tidak. Kami tidak berani, tai hiap aku, aku mengaku salah. Aku dan orang-orangku mohon maaf kepadamu. Tanda petik. Kedua orang pengawal Xiao Tong Jin itu mendekati majikannya dengan wajah ketakutan. Mereka berdua hampir tidak berani memandang kepada So Tian Hai maupun Yap Kiong Li. Dia, dia itu. Hang Gi Hyap So Tian Hai yang amat. Tersohor itu, Chung Chu bisik mereka kepada Xiao Tong Jin. Kalian memang goblok. Untung saja kalian masih hidup sekarang kepala kampung itu menggeram pendek. Yap Kiong Li maju ke depan. Sudahlah, Chung Chu. Mari kita rawat mayat istrimu. Nanti kita selidiki siapa yang telah mengani ayahnya. Eh, HM, nanti. Pendekar dari istana itu menghentikan ucapannya, karena beberapa orang laki-laki tampak mendekati mereka. Seorang di antaranya kelihatan lebih berwibawa daripada yang lainnya. Chung Chu datang. Chung Chu datang tanda seru tiba-tiba terdengar. Beberapa orang penonton berseru perlahan. Yap Kiong Li saling bertukar pandang dengan So Tian Hai. Sementara itu Liu Yang Kun juga telah berada bersama mereka kembali. Pemuda itu segera membisiki mereka tentang apa yang telah didengarnya dari nelayan tua tadi. Maaf, saya adalah kepala kampung di sini. Bolehkah saya bertanya, apa yang telah terjadi di tempat ini begitu datang orang yang tampak lebih berwibawa tadi bertanya kepada Yap Kiong Li dan So Tian Hai. Yap Kiong Li menarik napas panjang, kemudian diceritakannya serba sedikit apa yang telah terjadi di tempat itu tadi, sehingga dia dan kawan-kawannya berselisih dengan Xiao Tong Jin. Nah apa kataku selesai mendengar cerita Yap Kiong. Li kepala kampung itu berdesah. Kampung ini benar-benar telah dikotori oleh ulah para penjahat yang datang bersama-sama para penyeberang sungai. Belum juga selesai aku mengurus peristiwa di tepian sungai tadi, kini telah timbul pula peristiwa yang serupa. Oh, rusak, rusak, rusak kampungku ini. Chung Chu, Chung Chu harap bersabar hati menerimanya, para pengikutnya segera membujuk dan menenangkan hatinya. So Tai Hiap tanda seru tiba-tiba Liu Yang Kun berkata kepada Hang Gi Hiap So Tian Hai. Aku percaya pembunuh itu belum pergi dari kampung ini. Dia tentu masih berkeliaran di sekitar tempat penyeberangan itu. HMM, bagaimana kalau kita mencarinya ke sana? Tapi tak seorang pun mengetahui wajah pembunuh itu. Bagaimana kita dapat mencarinya Yap Kiong Li menyaut? Siapa bilang tak ada yang melihat wajahnya tiba-tiba kepala kampung itu memotong pula. Namun perkataannya segera terhenti. Bahkan air mukanya menjadi pucat ketakutan. Siapa? Bagaimana wajah pembunuh itu Siao Tong Jin yang telah kehilangan istrinya itu mendadak menerkam lengan kepala kampung itu. Aduh kepala kampung yang tak mengerti silat itu berteriak kesakitan. Sabar. Sabar, Siao Chung Chu Yap Kiong Li cepat melerai. Siao Tong Jin Mi lepaskan tangannya. Namun sikapnya masih tampak beringas. Siapakah dia? Ayoh, lekas katakan teriaknya. Tersinggung juga pengiring kepala kampung itu mendengar dan melihat kekasaran Siao Tong Jin. Mereka segera mengepung Siao Tong Jin dengan sikap mengancam. Tapi dengan cepat Yap Kiong Li menengahinya. Pendekar dan istana itu segera menegang lengan kepala kampung itu dan membujuknya. Chung Chu, kau jangan tersinggung. Siao Heng ini juga seorang kepala kampung di daerah pantai timur. Dia baru saja kehilangan istrinya sehingga dia tak bisa mengendalikan dirinya. Harap Chung Chu bisa memakluminya. Tanda petik. Kepala kampung itu menghela nafas panjang, kemudian mengangguk kepada pengiring-pengiringnya. Baiklah, aku memakluminya. Desahnya kemudian dengan perlahan. Terima kasih, Chung Chu. Nah, sekarang kami harap Chung Chu mau mengatakan. Siapakah pembunuh itu? Atau kalau Chung Chu belum mengenalnya, katakan bagaimana bentuk dan ciri-ciri wajahnya? Tiba-tiba kepala kampung itu menjadi pucat kembali. Matanya melirik ke arah penonton yang mulai berjubel mengelilingi mereka. Siao Tian Hai mendekat pula. Tangannya menetpuk pundak kepala kampung itu. Chung Chu tidak perlu takut. Kami bertigalah yang akan bertanggung jawab apabila penjahat itu nanti marah. Kami memang sudah lama mendengar habar tentang penjahat yang suka memperkosa wanita itu. Di daerah Kiyang Su banyak wanita korbannya yang diketemukan orang di aliran sungai. Ya, aku pun pernah mendengarnya pula. Oleh karena itu kita harus menjegahnya. Penjahat itu tidak boleh merajalilah dengan kekejamannya. Nah Chung Chu. Lekaslah katakan kepada kami ciri-cirinya Yap Kiyong Li menyambung. Babaiklah kepala kampung itu berkata dengan gemetar, Menurut keluarga korban yang diketemukan di pinggir sungai itu, Mereka, mereka itu terdiri dari dua orang. Dua orang Siao Tian Hai dan Yap Kiyong Li berseru hampir berbareng. Benar, penjahat itu terdiri dari dua orang. Yang seorang berperawakan gagah. Sedang yang seorang lagi bertubuh kecil biasa. Namun yang menakutkan ialah kedua-duanya berwajah putih-pucat seperti tidak berdarah. Sinar mati mereka juga liar mengerikan. Cuma itu saja? Tak ada tanda-tanda atau ciri-ciri yang lainnya. Wah, sulit kalau begitu. Bagaimana kita bisa mencarinya? Sangat banyak orang yang memiliki ciri seperti itu. Yap Kiyong Li mengeluh. Dia tidak menyebutkan namanya Siao Tong Jin ikut mengeram penasaran. Kepala kampung itu menggelengkan kepalanya. Oh, semuanya mengeluh pendek. Untung-untungan kita cari ke pinggir sungai itu. Bagaimana Liu Yangkun akhirnya mengajukan usul? Ya, aku juga sependapat. Siapa tahu penjahat itu masih berada di sana Hang Gi Hiap So Tian Hai menyetujui usul itu. Baiklah. Kalau begitu, belum juga Yap Kiyong Li menyelesaikan perkataannya. Tiba-tiba dari arah sungai muncul beberapa orang penduduk. Berlari-lari mendatangi. Mereka berteriak-teriak mencari kepala kampungnya. Cungcu! Cungcu! Cepatlah ke sungai lagi. Pembunuh itu telah beraksi kembali. Dia, dia. Mereka. Berseru dan berteriak bersaut-sautan. Kepala kampung itu dengan diikuti oleh Yap Kiyong Li dan So Tian Hai segera menyongsong mereka. Penjahat itu telah beraksi kembali. Siapakah korbannya? Apakah korbannya juga dibunuh dengan suara gemetar kepala kampung itu bertanya. Salah seorang dari mereka segera melapor dengan suara terputus-putus karena hampir kehabisan nafas. Kali ini, kali ini yang diculik, put-put puteri. Cungcu sendiri. Dia, dia, dibawah menyeberang. Tanda petik. Apa? Oh ugah kepala kampung itu menjerit lalu pingsan. So Tian Hai saling bertukar pandang dengan Yap Kiyong Li dan Liu Yang Kun. Dan sekejap kemudian mereka bertiga telah terbang meninggalkan tempat itu. Begitu cepatnya mereka bergerak sehingga orang-orang yang ada di sekeliling mereka tidak menyadari bahwa mereka bertiga telah pergi. Baru beberapa saat kemudian orang-orang itu menjadi sadar bahwa mereka telah kehilangan Yap Kiyong Li. Bukan main. Sekarang aku makin percaya bahwa pendekar sakti itu benar-benar hanggi hiap So Tian Hai yang tersohor itu. Hei! Marilah kita menyusul ke sungai. So Tai Hiap tentu kesana Siao Tong Jin berseru kepada pengawalnya. Bah bagaimana dengan jenazah Siao Hu Jin pengawalnya bertanya ragu. Oh 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 oh, benar. Aku, aku, oh 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 oh. Tiba-tiba Siao Tong Jin mengeluh pendek, kemudian berlari menuju kereptanya. Demikianlah ketika orang-orang di tempat itu sibuk merawat kepala kampungnya Yang Pingsan dan Siao Tong Jin bersama para pengawalnya juga sedang sibuk mengurusi jenazah Siao Hu Jin, maka hanggi hiap So Tian Hai bersama dengan Yap Kiyong Li dan Liu Yang Kun telah berada di tepian sungai Wong Ho, atau tempat penyeberangan yang ramai itu. Yang sampai lebih dahulu adalah Liu Yang Kun. Kemudian So Tian Hai. Dan yang terakhir, agak jauh beberapa langkah di belakang mereka, adalah Yap Kiyong Li. Dan mereka pun tidak perlu bersusah payah pula untuk bertanya tentang penjahat yang mereka cari. Karena semua orang telah mengarahkan pandangan mereka ke tengah sungai. Ke arah perahu besar yang bergoyang-goyang diterjang gelombang air. Sungai Wong Ho memang lebar dan luas bukan main, sehingga perahu besar setinggi hampir 3 meter itu bagaikan potongan kayu kecil saja di tengah-tengahnya. Namun bukan keganasan ombak yang mempermainkan perahu itu yang membuat semua orang memperhatikannya, akan tetapi keributan yang terjadi di atas perahu itulah yang menjadi pokok perhatian mereka. Keributan itu sendiri memang tidak begitu jelas terlihat dari tepian sungai. Semua orang hanya bisa melihat bahwa di atas perahu besar itu terjadi perkelahian hebat yang melibatkan beberapa orang, dan pertempuran itu menjadi semakin ribut dan seru ketika beberapa perahu kecil mulai menempel, serta melibatkan para penumpangnya dalam pertikaian tersebut. Tampaknya penjahat itu telah dikepung ramai-ramai di atas perahu itu, So Tian Hai berkata kepada Liu Yang Kun. Hem, bagaimana kita bisa ke sana? Di dekat remaga itu banyak ditambatkan sampan-sampan kecil. Kita pinjam saja sebuah. Bagaimana Yap Kiong Li mengajukan usul? Tapi sampan-sampan itu hanya dipergunakan orang di pinggiran sungai yang tidak begitu dalam bagaimana mungkin ia bisa menerjang gelombang besar yang ada di tengah sana. Liu Yang Kun menyatakan keraguannya. So Tian Hai saling pandang dengan Yap Kiong Li, kemudian tertawa bersama-sama. Mereka salah terima. Mereka berdua menyangka bahwa perkataannya tadi Liu Yang Kun menyaksikan kemampuan mereka di atas air. Pangeran. Meskipun Gin Keng dan Iwe Keng kami belum set inggi pangeran, namun kalau hanya menyeberangi sungai ini saja kami berdua masih mampu, akhirnya Yap Kiong Li menjawab hati-hati. Liu Yang Kun terkejut sekali. Eh oh, jah jangan salah paham. Aku tak bermaksud demikian. Sungguh. Aku tak bermaksud seperti itu. Ini, ini eh mengapa jadi begini? Sekali lagi So Tian Hai saling bertatap matu dengan Yap Kiong Li. Senyum di bibir mereka menghilang. Sadarlah mereka kini bahwa pangeran Liu Yang Kun yang kadang-kadang memang berpikiran sangat sederhana itu tak bermaksud meragukan ilmu mereka. Dengan penyakitnya itu Liu Yang Kun kadang-kadang memang kurang menyadari akan kehebatan ilmunya sendiri. Oleh karena itu dengan sabar dan berwibawa So Tian Hai melangkah ke depan. Sudahlah, pangeran. Kami berdua hanya bergurau. Pangeran tak usah memasukkannya ke dalam hati. Marilah. Kak Ita pinjam salah sebuah dari sampan-sampan. Itu, kemudian kita bawa bersama-sama ke tengah. Dan kita bertiga memang harus berjuang dengan segala kemampuan ilmu kita agar sampan kecil itu tidak terbalik dihantam gelombang, katanya kemudian dengan hati-hati. Yaya, marilah Liu Yang Kun menyahut dengan gembira pula. Dengan uangnya Yap Kiong Li lalu menyewa sebuah sampan yang agak besar. Mula-mula pemiliknya memang berkeberatan. Namun setelah Yap Kiong Li mau membayar lebih banyak, serta berjanji akan menggantinya kelak apabila sampan itu sampai rusak atau hilang, maka si pemilik sampan tersebut lalu melepaskannya. Tapi sementara itu perahu-perahu kecil yang datang dan menempel pada perahu besar tadi sudah bertambah menjadi semakin banyak pula. Bahkan yang mempergunakan sampan pun tidak cuma mereka sendiri. Ternyata jauh agak ke tengah sungai telah ada pula sampan-sampan kecil yang ditumpangi oleh pendekar-pendekar persilatan yang kebetulan berada di tempat penyeberangan tersebut. Semakin ke tengah maka ombak pun semakin terasa menggelora. Sampan kecil yang mereka tumpangi terasa sulit mereka kendalikan. Hanya karena kesaktian mereka saja sampan kecil itu tidak tergulung di dalam pusaran gelombang air. Tiba-tiba Liu Yang Kun tersentak kaget. Di antara amukan gelombang sungai yang ganas itu dan juga di antara tebaran perahu lain yang terombang ambing di sekitar tempat itu matanya melihat sebuah sampan besar yang dinaiki oleh seorang kakek tua. Dan pemuda itu segera mengenalnya sebagai Losin Ong, guru Tiawuli Ing Losin Ong. Oh, mengapa kakek itu berada di sini pula? Lalu di mana Tiawuli Ing berada? Mengapa dia tidak berada bersama dengan kakek itu? Pangeran. Ada apa Yap Kiong Li yang melihat kekagetan Liu Yang Kun itu cepat bertanya. Liu Yang Kun terbatuk-batuk. Jari telunjuknya menudin ke tempat di mana Losin Ong tadi berada. Aku melihat Losin Ong di sana. Tanda petik. Yap Kiong Li dan Soe Tian Hai mencoba untuk mencari arah yang ditunjukkan oleh pemuda itu, tapi sebuah perahu besar melintas menghalang-halangi pandangan mereka. Bahkan ombak yang diciptakan oleh perahu besar tersebut hampir saja menenggelamkan sampan kecil mereka. Dan ketika akhirnya mereka bisa menguasai sampan mereka kembali, mereka sudah tidak dapat menemukan sampan Losin Ong lagi. Sudahlah. Pangeran. Kalau memang jodoh kita tentu akan bertemu dengan dia lagi nanti, Yap Kiong Li membujuk. Tapi, tapi aku justru tak ingin bertemu dengan mereka lagi tiba-tiba Liu Yang Kun berdesah. Eh, mengapa? Bukankah istri pangeran itu?